Dampak kemarau panjang membuat belasan desa di lima kecamatan di Kabupaten Ngawi mengalami krisis air bersih seperti yang terjadi di desa Kerek dan desa Banyu Urib di Kecamatan Ngawi. Di desa ini, warga langsung menyerbu bantuan air yang diberikan oleh pengelola wakaf masjid Fathul Huda, Majasem Kecamatan Kendal Ngawi. Mereka membawa ember dan galon air bekas dari rumahnya masing-masing. Menurut Sadi, warga desa Kerek, sudah tiga bulan ini dirinya mengalami krisis air bersih. Bantuan air tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, serta untuk minum ternaknya. Saat ini, air dari Pamsimas di desa sudah tidak mencukupi kebutuhan masyarakat di saat kemarau panjang. Krisis air di sini, Pak? Sekitar, mulai nggak hujan, sekitar tiga bulan. Tiga bulan? Iya. Di sini susah air, dapat air, Pak? Iya, betul susah. Sumur-sumur bagaimana? Sudah kering? Sumur ada Pamsimas, cuma nggak mencukupi. Nggak mencukupi? Iya. Oh, selama ini dapat air dari mana, Pak? Pamsimas. Di sini kan ada program Pamsimas Pamsimas Pamsimubur itu bantuan. Tapi airnya nggak mencukupi, kurang. Kurang. Iya. Terus kalau kurang, dari mana, Pak, airnya? Iya, dari sumur-sumur yang ada seperti sawah, seperti itu. Kalau bantuan bagaimana? Bantuan, banyak, saya, bantuan. Juga tiga hari sekali, bantuan mesti. Itu ngebantu, Pak, ya? Bantuan itu, ya? Iya, membantu, sangat membantu. Itu airnya digunakan untuk apa, Pak? Ya, untuk masak, terus nanti sebagian untuk ternak juga. Ternak juga, ya? Iya. Tiap tahun, Pak, susah air ini, Pak, kemarau ini? Kebetulan tahun kemarin nggak, kan kemarau ini nggak panjang. Sekarang panjang sekali, ya? Iya, sekarang panjang. Sudah tiga bulan, ya? Sementara itu, menurut Imam Hambali, Panglola Wakaf Produktif Masjid Fatul Huda, sebanyak empat tangki air yang setiap tangkinya berisi 8.000 liter air didistribusikan pada warga dua desa yang terdampak musim kemarau. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan saat musim kemarau tahun ini. Pak, berapa tangki air yang didistribusikan ke warga yang terdampak kekeringan, Pak? Alhamdulillah, untuk hari ini, insya Allah kita mendistribusikan empat tangki 8.000 liter. Wilayah mana saja, Pak? Untuk terset sesuai informasi, ada dua desa, dua desa kerek dan desa banyurib. Tujuannya, Pak? Tujuannya ini, Alhamdulillah, kami dari pengelola Wakaf Produktif Masjid Padul Huda, Maja Semu, Kendangawi memang punya beberapa kegiatan prioritas, terutama kegiatan sosial sebagai bentuk apa namanya sikap kami terhadap saudara-saudara kami yang barangkali hari ini membutuhkan bantuan berupa air, maka kami punya inisiatif untuk mengirimkan bantuan ini sebagai bentuk kemanfaatan dari Wakaf Produktif Masjid yang kami kelola. Rencananya, distribusi air bersih yang dikelola masjid itu akan terus dilakukan hingga musim penghujan tiba. Di samping itu, warga yang mengalami krisis air bersih juga berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah setempat. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!